Mitra olahraga dimanapun anda berada Berjumpa lagi di acara Yang seperti acara-acara biasanya Yes! Acara yang sudah dinanti-nanti oleh Kalaya Umum Peserta Menyusungan Dosisra Berselani Ada Adu Penalti Ada Gaprak Menggaprak Ada Corner Kick Ada Shredding Tackle Ada Klebet Ada juga Mafia Bolanya Kembali lagi di Rumor Podcast Biar kaya yang lainnya Biar kaya temen-temennya Podcast Cangkemen Di Shredding Dati Masuk Youtube Podcast Ladies and Gentlemen Selamat Menyaksikan Rumor Hei, 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 hei Pala sih Ada Nyo Podcast Biar kaya temen-temennya Hei Bintang tamu kali ini adalah seorang atlet Atlet Bonsador Kali ini kita akan mengajak seorang penari candoleng-doleng Kali ini kita akan bertanggung seorang pemain cipak bola yang cukup ternama ya Termalang buana di Belantika Muzik Siapakah Dia? Cipak Bula Indonesia Rit kulitkah? Apakah? Lima? Komun pemain 복an Balisio Rasanya negara Cerak Indonesia Martin Palermo Oh, anak yang ngerti aku Maldili Inilah, kita sambut yang sangat meriah Terkenal ya? Kita sambut Bagus Kavi Bagus Kavi Jeng 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 Orang jaklek Oh, ini rambutnya Oh, dia kembar ya? Bagus sama? Bagas Bagus, Bagas, Bangsat Kali ini loh, ini baru pertama nih Lu harus mengajak seorang Santai kamar, lingkungan Lendatan oleh Bagus Kavi, apa kabar, Gus? Baik, Alhamdulillah, baik-baik Sehat ya? Ternyata Bangsat, Bangsat gimana? Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Padahal itu aslinya? Tidak, Pak Padahal Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Api rasa-rasa Pemain bal-balet Api itu asli, Pak Asli Rambutnya Rambutnya Oh, api itu asli Ini, Pak Tidak, Pak Rambutnya Rambutnya Bola ya? Bola ya? Bola ya? Bola ya? Bola ya? Bola ya? Oh, iya Rambutnya Rasu jiwa Data foto Ripet loh Ya, sebenarnya menginjari Mas Bagus Pernah ketukaran kejualaan cawat nggak? Nah, sering lah Tidak, sering Cawet cuci Cawet cuci juga seperti calor Emang begitu? Ya, tuker-tukeran saja, apa nggak? jorok ternyata ya calonnya itu together teman-teman yang belum tau ya mitralah itu keran, orang tau calon kalau pacarnya jelas gak gantian ya? enggak lah, punya selera beda selera nanti kita lakukan dikelas ini kita ngomongin karirnya dulu nih karena memang beliau ini cahano walaupun bentuknya auta-autan tapi beliau salah satu pemuda yang mengharumkan nama bangsa wah, ketuk tangan peristahuan rame rame kuyuk kuyuk suram ini-ini loh, karena bangsa orang tuanya bangga rame rame ngeruhnya sama gabal-gabalan itu ada duitnya rame juti pula rame ngeselak 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 depa depo mas, apa yang bagus aku kuyuk 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 bagus mengawali karir di sepak bola itu sejak 8 umur 6 tahun dulu SSB berarti kuyuk sini? ya dulu jajakin SSB 6 tahun ini mas bal-balan? 6 tahun bal-balan, tapi kan sebelumnya gak main bola tau aku, motor cross-an gitu oh motor cross karena bapak otomotif banget terus punya motor trail yang kecil-kecil itu terus yaudah disuruh belajar terus setiap mau berangkat ke santai-santai 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 saya sebelum berangkat ke sekolah pasti dulangan trail trail itu berarti bapak punya bengkel? lebih ke hobi otomotif itu bodi hobi ramek 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 oh jadi pertama mengawali karirnya itu malah bukan sepak bola bukan sepak bola keluarga gak ada yang atli sama sekali turun-temurun gak ada oke gitu lah aku juga suka bapak tapi jangan berat tapi jangan berat tapi jangan berat tapi gede tapi ini tetap berbaceng loncat dan rakyatnya tapi ini cross-genre jadi karirnya otomotif baru kenapa masuk di dunia sepak bola itu diajain diajain temen kampung sama temen rumah cuman diajain aja sepak bola yang sepak bola main pada umumnya pada umumnya plastik main dengan paving tegal-tegal kayak gitu terus diajain ya gelom aja habis itu diajain ke SSB daftar daftar duluan minta ke bapak buat ke SSB itu anggele ramek 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 gak support awalnya gak support sama sekali keinginan sendiri ya berarti gosio? iya keinginan sendiri lah terus malah ibu yang support terus titipin ke temenku itu suruh yaudah dijaga ya dianu segala macem terus yowes sama orang itu terus sampai ternyata bakatnya disetap bola tapi sih otomatis di babalan kan berbeda lagi apalian tamu di babalan ngerti dia apa dulu ada almarhum guru olahraga ASD dulu ya itu yang sebenarnya orang itu yang memantau potensimu ya beliau itu yang apa ya apa ngeyem-ngeyem bapak band band support band support iya band support bagas bagus itu main balan iso mono langsung jadi salah secara gak langsung almarhum adalah orang yang sangat berjasa berjasa sekali dia selalu antar kemana-mana kalau misal pobda dulu pobda SD segala macem dia selalu antar beliau itu oh jadi itu mulainya SSB itu SD ya TK dulu terus kelas 1 itu apa yang lainnya udah udah pada kelas 3 4, 5, 6 saya kelas 1 udah ikut pobda gabung mereka berarti nge-trilnya TK TK dia kena banget kecil ini atlet loh ini atlet loh ini atlet lo ini tekan ketingganti loh atlet ini sepan ini sangatlah ini atlet loh ini 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 dia pertama SSB ngerti mas bagus naga paksa naga paksa tapi di magelang semua magelang semua SSB ini tak kerasi semua bantul aku gak ngerti tau Woli Panta aku mengerti Tidak Telannya apa Woli Panta? Si Robert Cani aku Cani aku Berarti SSB di Magelang semua SSB Magelang semua Asli Magelang ya? Terus dari Dondol Alexa itu tidak ada perannya di simak bola ya? Dondol Alexa itu siapa? Tidak! Tidak! Tidak ada perannya di simak bola Tidak ada perannya Abis SSB itu Sekolah Tidak jauh Tidak jauh Awal-awal itu SSB itu SSB main kemana-mana Dijak-ijakan gitu Kompetisi-kompetisi antara SSB ya? Liga Dondol ya? Aku bareng Tapi kan aku di Sopo-Sopo Jadi kan Wah Tidak 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 Pertanyaannya apa kok terus? Pertanyaannya Pertama kali kamu ke sled dokmu apa? Kan pasti Ababa kan ke sled dokmu Tidak sini tuh pasti les gitu kan Kan mau les tuh Pertama kali Ya pas main sama orang-orang itulah Apa namanya kampung Tarkang? Ya main-main biasa Biasanya kayak gitu tempat terjadian aneh-aneh disitu Tapi aman ya dong? Nek Nek Kamu udah pernah cedera? Pernah cedera? Berapa kali cedera? Aku juga pernah cedera 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 Maksudnya Melakukan olahraga ini bisa gitu Betul Saya sendiri kalau misal Bermain bola Seneng aja bawaannya Seneng Seneng Tanpa paksaan Keselek dokmu itu juga seneng Ya seneng Seneng Jadi resiko pekerjaan Pekerjaan Pernang gitu nggak? Ternarik Ternarik Jujutsu Pencaktor lu menarik Pencaktor lu Pencaktor lu Menarik lu Menurangi ringnya Gompengnya lu Cepet-cepet lu jawab pertanyaanmu Situ soalnya lu YAPE Kus Kan gitu kamu habis dari SSB Terus tanding-tanding Liga Danon Liga apa Liga apa itu Kan kamu sempet Terus diikut ke timnas itu Nah itu ceritanya Piyo Pertama di Lirik Ada kompetisi namanya Piala Main Pura Setiap tahun gitu loh Main Pura Ya Main Pura Perteng Perteng Kan cokok ya Ini lucu Itu lucu Apa yang kalah-lalah melet loh Main Pura Main Pura Main Pura Main Pura Waduh Kamu balet yang Ape Kompetisi Liga Main Pura Main Pura Semuanya aja oh ada yang di-shark ke TV? oh iya, antara SMP itu oh iya, antara provinsi antara provinsi, semua provinsi, 34 provinsi di Indonesia perwakilan daerah, jateng, jatim, segalanya itu yang diambil grup atau? seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, nasional kan? terus di grup-grup, terus terpantau lah disitu terpantau disitu ikut seleksi U15 waktu itu nah itu, yang pertama Kalimantau itu ini bagus, ini Sopo pemandu bakat tau ya Allah, pemandu bakat pemandu bakat gak tau dari siapa, terus ke pelatihku Jawa Tengah di manual ini? di manual Sopo itu pembaharan, nanti pembaharan terus dikabarinya, misalnya disuruh ikut seleksi di masjid ngabarinya? gak tau, di telpon kalau di telpon bawaan ngabarinya menjid kalau di telpon bawaan kalau di telpon bawaan jika di telpon bawaan bahasanya dua-duanya langsung? dua-duanya langsung? iya, suruh ikut seleksi tim mas U15 dulu kuswari Husseni di Subang oh Subang ngerti tak? kurang 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 rambut 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 di Subang disubang terus ikut disana beberapa seminggu lah seminggu disitu ada kuswari juga nyeleksi seleksi terus habis itu dipanggil ke nasional seleksi nasional nasional dulu kalau misalnya aku seleksinya back kanan bagas yang striker di nasional ketuker bagas yang back kanan aku yang striker nama itu oh berarti posisinya yang lain posisimu di back sebenarnya? back kanan itu rasanya aja berarti? bagas yang striker cuman ketuker nama aja tak lihat di apa namanya bagus itu di striker di depan bagas di belakang apa yang itu? tapi aku bilang gimana? kebacot atau tekan jalan ini banget ini kalau ceritaku minggu ini aku jadi teringat terus sorry aku mingguan hahaha kita lomur aku dengan kamera kanan saya keras aku mingguan ya meluatkan lagu ke pokoknya taruh bakulnya tau semua makan dari stadion oh iya terus 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 kembar nih guys udah yuk terus story terus 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 saya ikut seleksi disana kalau aku ngomong-ngomong berbagas bilang misalkan itu ya ya bisa lah banyak aja terus ke oponannya lah kan ya dulu kan dulu sering-sering tuker-tuker gitu loh tuker-tuker apa udah kebiasaan loh pasangan ee bukan pasangan oh iya posisinya posisinya akhirnya akhirnya raya tangkap ya posisinya 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 terus yaudah kebiasaan kayak gitu dulu kan kalau misalnya pas kecil dimana-mana yang penting nyocoknya terus yaudah awalnya kayak pesimis 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 itu juga sepak bola-bola pesimis 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 itu 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 pesimis pesimis ngerti ngerti sebuah atletis ya atletis tapi itu kan sebetulnya ada apa ya kemampuan tersendirikan spesialisnya sendiri tahu gue ngomong ke posisi posisi ah dulu yang penting seneng aja sekarang mikir mana yang penting atau mikir apa orang yang penting orang yang penting kayak tantangan lah itu terus jalani aja terus habis itu ya kepilih sampai ke 30 besar kan dulu itu se-Indonesia dikecilkan lagi 50 jadi 30 tim utamanya 30 30 itu berbulan-bulan sampai di-TC lagi berbulan-bulan terus jadi 23 persiapan eh 18 ke Vietnam bisa ngerti lah T T T C C tapi kalau pemain itu kadang orang-orang bikin salah paham misalnya kalau misalnya ngajak gas posisi hook striker ini posisi posisi striker yang salah paham jadi ini ini technical center oh aku tidak tahu salah ini training camp training camp training camp training camp pusat pelatihan ya seperti PP pusat pelatihan seperti karantina karantina waktu itu testnya di jantung tentara-tentara gitu HP dibasi 2 jam segala macem wah yang dikau dada apa yang dikau dada apa yang dikau dada apa yang dikau dada apa yang dikau dada si jantung si jantung yang komando pasukan khusus itu jadi semuanya ikut-ikut ikut mereka itu pas itu coachnya Fahri Usaini ya coach Fahri Usaini itu yang membawa timnya juara ya juara ya kamu masuk dalam tim itu ya ngayakan sejarah ya iya karena aku ngomong itu bermanfaat aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong ngomong aku ngomong lagi gacor gacor mat gacor kemanfaat nah itu Gus sampai tim nasi juara aku apa yang dikau dada apa apa ini aku ngomong aku ngerti itu 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 dulu sebelum ke tim nas itu sempat tim nas terus cedera dipanggil tim nas dua hari tiga hari sih soalnya latihan pertama latihan kedua di cek latihan ketiga disuruh pulang oh ligamen cedera ligamen ini dulu aku ngerti ini ligamen ini ligamen ini ligamen ini ligamen ini lana-lana lana lu ada yang ramen mau ya kan ligamen ini ligamen ini ligamen ini jepang rakmi lara dong gak ngerti rakmi 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 oh iya 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 makasih lu apa-apa iya iya kita ngomong apa tim nas ya ligamen ini kayak pesimis buat kesana lagi terus dipanggil pemulihan gak ikut turnamen ke jepang ke jepang itu mereka juga juara satu gak ikut terus bagas yang ikut pisah terus pas pulang dari jepang ada pemanggilan lagi udah sembuh kayak pesimis gitu karena seleksi lagi seluruh Indonesia gak ada gak ada chance buat-buat itulah sebenernya mulai dari nol iya terus ya berusaha membuktikan terus persiapan AFF itu seleksinya terus ya rezeki duntangnya rezeki masuk tim kalo di tim nas itu pelatihannya itu selain fisik sepit kan juga cangkem ngomong banter cepet banget ngomong ngomong banter banget ngomong-ngomong rata rapper juga aku rasanya ngomong banter aku rasanya ngomong banter ngomong kesahariannya begini eh ngomong ligamen mulu ligamen mulu perhatikan dong iya 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 terus pas pernah juara tim masih pertama kali pembuktian di maksudnya untuk pencapaian Boku EDW ini pas pertama kali juara tim ya itu sebelumnya kan di Vietnam juga juara oh cuman kurang terekspos ya iya kan nanti piala kurang bergensi berarti karena ada cuman cuman beberapa negara eh iya beberapa negara aja terus pas AFF itu pas AFF itu bergensi namanya mencuat tinggi kalau lu nonton perasaanmu nih guys di lapangannya pas final greg 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 ini berarti ada temanra barpu enggak aku nonton langsung baru pan pedang p trabalhar enggak ngerti pan pemerintah mnf3 terus apa Jokowi sponsor terus bubati magelang hamba Allah apa hamba Allah ngomong ngaku ngaku hamba bimba kududu di aku bayaran terhabis bayaran terhabis tetap bonus itu apa pas itu timnasnya jauh gak ngomongin bayaran saya ngerti pas itu timnas, pencapaian pertama itu canom, dudut seorang prestasi ini maksudnya pria banget loh total ya semua ya? ini gabungkan bagas atau si 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 paling ini seumumnya total 500 ya 15 tahun, 16 tahun oh iya, kalau jajanku berjutan ini indomie indomie berjunan lu mau ngerti lu masak sepukul kok oke pikir-pikir kok oke jadi umur 16 tahun ya? 16 tahun ya boleh duit mengharumkan nama bangsa tapi kaget ragu karena kagetnya waktu itu kaget buat apa terus yaudah kaya 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 terus guys diskusi sama bapak mau gimana terus yaudah beli tanah investasi semart ya ada cerita yang yang sangat mengesankan pas kaya yang berkesan yang AFFG yang paling kaya 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 tiba-tiba ditontonnya sama bapak karena aku gak suka ditonton sama bapak bapak kan dulu pas SSB pas kelompok umur itu itu sering nonton, apalagi gak pernah nonton jadi sering nonton nah pas ditonton itu sering ngomain-ngomain harus gini padahal udah merasa kayak mainnya bagus Padahal dia kan ada otomotif ya Iya Kami gak ngoment, ni Bapak nih Bapak nih, Bapak nih, Bapak nih Bapak nih, Bapak nih, Bapak nanti Sorry, Pak Sorry, Pak Sorry, Sorry, Pak Iya itu, ngoment-ngomentarnya kan pas kesel-kesel Pas di rumah kecil kan Padahal ini menang Padahal ini menang kok bisa dikomentari pbm hasilnya apa ya? sayang sekarang baru ngerti nanti biar tetap lebih bagus lagi tapi kan kalau sekarang main di lapangan besar, bapakmu main komentar ya orang keren banget gue sekiri pas komentatornya itu dirumah pas lagi pulang komentatornya gini gini pengen istirahat gimana-gimana, tapi komentarnya kesel ya nanti pas di final di Sido Anjo itu bapak berangkat tiba-tiba bapak berangkat dia itu izin sama aku sama Bagas, mas ini mau nonton bapak, aku bilang gak usah, udah orang di rumah kan juga ada bar sak desa jelas hei! sak desa sak desa tangan, kacang tenang terus abis itu tiba-tiba nonton saudara-saudara pas selesai pertandingan tiba-tiba di hotel lalu lah, kok nonton kan dia gak minta tiket sama sekali berarti kan dia ikut desa-desaan dan segala macam ya itu yang paling berkesan oh itu ya mungkin gak kasih posisinya langsung itu kayak slow motion gitu tapi itu kejadian lagi pas ke Malaysia tapi aku punya feeling kayak pasti bapak kek soalnya Mbak Ulfah di Malaysia dia berangkat kedua ke Malaysia AFC sedikit lagi kita ke Piala Dunia oh iya iya itu mengangkat dengan sahan mengangkat di Malaysia support sih cuma... udah gak ngopo support sih support sih support sih aslinya mau bagi repotnya aslinya tau pas selesai pertandingan baru ke hotel ah gak ngopo sebaliknya foto yang Petronas mesti itu iya foto tapi gak ada tapi kalau ngegogoknya besok-besoknya pakai Selebrasi udah tau bingung saya harap kitip Selebrasi ngegogoknya enggak 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 di balik layar ya ya sepatu kalian harus berbakti maksudnya caran Selebrasi lanjut di persepak pulaan silahkan silahkan ngomongmu cepat banget nah ropol terus pertama kali pertama kali masuk tim ya tim profesional tim profesional itu umur berapa? pas habis timnas habis timnas itu habis timnas beberapa sebenarnya ada yang menggiurkan gitu tapi waktu itu bapak sama pak D yang ngurusin semuanya dipertimbangkan semuanya terus akhirnya baru itu putra wah pemainnya bapak medwi berarti ya? iya dulu gak ada agensi dulu gak ada agensi iya terus ya bapak langsung ke bapak aja biar enak lah dulu aku pengennya ke tim lain bagas ke tim lain bapak aku ke tim lain beda-beda beda-beda bapak langsung 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 apa itu diskusi nah mas Bebe kalau bisa jadi satu tim lah biar gak repot atau bingung terus yaudah intinya Barito itu satu tim satu tim itu pas itu lirik timnya yang mana? ada Persija ada Balinetim ada Balinetim ada Balinetim terus ada tim dari Malaysia oh ada Johor jadi awal pertama udah di lirik tim internasional? iya waktu itu kan main di Malaysia terus ada beberapa klub yang langsung hubungi gitu sih yaudah intinya ke Barito ya akhirnya akhirnya ke Barito itu bareng bareng sempat gabung Sorsawo juga ya? bagus wah bagas tuh kok Sorsawo yang mana-mana Maklaran Sorsawo apa yang mana cocoknya terus terus begitu gue lihat kayaknya sampai di luar negeri itu memang pertama setelah kuih setelah kuih akhirnya berapa berapa kali kompetisi sih maksudnya berapa musim Indonesia dulu ikutnya elite pro academy yang U19 sama eh U16 sama U20 Barito itu? iya 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 belum terus karena sering ke timnas timnas gitu terus terus habis timnas itu ada seleksi buat ke Inggris seluruh Indonesia seluruh Indonesia iya ada biasiswa ke Inggris itu sekolah kayak yang menimba ilmu disana ayah sekolah kalau tidak menimba ilmu sekolah bal balan apa sekolah asing sekolah bal balan sekolah bal balan ini kan kita mau ngomongnya bal balan ya kan menimba ilmu ilmu kan itu semua iya 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 pinter bahasa Inggris ya? aku gak gemuknya aku iya terpilih lah terpilih lah aku sama bagas berada ke Inggris dari sekian ratus dari sekian ratus orang Inggris kecilnya pinter bahasa Inggris orang cilapannya lu kecilnya pinter ngapusin ke Inggris disana main sama klub-klub kayak Chelsea, Arsenal, GPR, belum, itu belum lega kesananya belum, belum, ke sana terus 6 bulan ditanyain sama pelatihnya kalau misal habis ini kamu kemana apa bahasa Indonesia yang itu? bahasa Inggris setelah itu saya mau ngomongin Inggris oh oke selanjutnya apakah kamu harus ngomongin Inggris? tidak, tidak ini ngomongin inggris ya terus saya ya terus saya ya terus saya aku bilang kalau misal aku pengen main di luar negeri terus ya udah dia nanggarin ya udah kamu nanti datang ke season selanjutnya season selanjutnya season kedua berangkat lagi berangkat lagi dari situ dari pahit udah udah beberapa klub udah 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 ngubungin nah berangkat kan hata 2019 yang kedua itu 2019 November pas 2019 November Januari itu harusnya aku ke LA Galaxy di second division nya eh di second league nya harusnya aku berangkat karena mereka itu iya denis was bilang kalau misal udahlah selesaiin dulu selesaiin dulu sama Garuda Select itu dua minggu setelahnya kalau enggak seminggu disuruh ke Denmark disuruh ke Denmark terus apa enggak jadi juga karena suruh-suruh itu suruh apa selesaiin sama Garuda Select mau ngomongin terus ke masingin sebuah denis ya denis was karu klubmu karu klubmu bar itu karu kan kayak aslin itu aslinya ya rambut gak bisa iya biaya ini karena aku masih ada kontrak sih cuman kan komen bal ya komen bal yang ada kabel marah ini kesetroh hahaha pasennya jakeling kabel jakeling kabel jakeling kabel muncul tangan biasanya idu-idu terus konfliknya konfliknya karena aku masih ada kontrak statutal lagi cuman aku udah keinginannya kayak besar buat main di luar negeri tau tapi karena waktu itu enggak sebelum itu Pak Asnur bilang sendiri ke saya kalau misal keluar negeri kita lepas semuanya nah waktu itu yaudah cuman intinya sih kekeluargaan pengen ketemu semuanya waktu itu kan aku masih di Belanda trial sama sama Utrecht itu terus udah bilang segini sini mendingan kamu pulang dulu terus yaudah intinya pas udah ketemu semuanya udah oh yaudah kita lepas dan baik-baik kita mendoakan tapi iya itu akhirnya ke Belanda akhirnya ke Belanda negara Eropa pertama ya iya klub pertama di Eropa klub pertama di Eropa yang ketemu Singgaya Singgaya Tunggu bisa berapa kali akhirnya ke Belanda itu Belanda kan jajah kita, kenapa ingin ke dia jajah? itu mbak-mbaknya mungkin kan pertanyaan tau kan pertanyaan yang kita tahu analisa gambel kita kan biasanya kalau boleh-boleh ke Indonesia itu yang gini-gineki benar-benar aneh yang sawo matang kancon kancon just besti besti bestnya sama tim iya sih iya siapa ini kok iya siapa ini? kok iya siapa ini? ada yang ingat teman-teman biasa tapi sempat punya pacar orang sana gak punya gak punya pacar ya jelasin ngomong orang lain kan aku bodo gak tahu dari pacar orang maksudnya kan kadang kan orang kita punya selera kadang kan kita gak bisa memilih bakal jatuh cinta dengan siapa betul bener aku ngerti seleramu misalnya kalau ada orang kongsi dari saya kan bisa jadi bisa jadi tapi tapi kalau ini seketat apa maksudnya apa ya akhirnya bekerja dengan team saya seketat apa sih apa memang ada waktu season saya bisa gue santai sebenarnya kalau misalnya udah di luar klub itu udah kayak bebas yang penting kamu tanggung jawab aja tapi ketika udah di klub kamu harus tanggung jawab apa yang harus kamu lakukan intinya kalau mereka udah profesional ya mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya kan biasanya kalau misalnya orang-orang sana mereka apa party setiap minggu itu mereka cuman buat nge-refresh aja karena seminggu itu udah dicecar habis-habisan sama latihan-latihan habis setabtu malam kita party bareng-bareng sama minggu prei minggunya prei minggunya prei minggunya prei minggunya prei minggunya prei sembotoh ya semboto itu jam jam latihan kita gak bisa ngelenggulan abis sebagai kalau di Indonesia apa kalau misalnya habis libur kayak minggu sene sene aku harus di klub jam 8 pagi jam 9 udah mulai gym gym sampai jam 10 jam 10 beres-beres ke lapangan ke lapangan fisik sih khusus fisik habis itu makan siang makan siang kelas, kelas itu presentasi setiap minggunnya orang ganti teori ganti habis itu teknik akhirnya teknik, habis itu mau makan di klub boleh, kalau misalnya mau pulang boleh anak usaha harian dia itu kan mendingan pulang berarti sak janin cukup cukup membosankan ya? ya apa namanya kegiatanku emang kedengeran membosankan karena cuman di gitu aja karena jarang kemana-mana karena memang profesional profesional keinginan dan hobimu akhirnya tetap kalau misalnya selesai hari ini kita harus mungkin hari berikutnya harus siap buat hari berikutnya kalau misalnya hari ini selesai mau ke mau ngapa-ngapain kayak buang-buang tenaga kamu di sana itu mes apa? apartemen di cepaknya apa itu? di cepaknya semua ini terlalu sakit sebulan ya? sehari dalam ada karoknya gak sih? ada karoknya gak sih? ada karoknya ada karoknya ada karoknya ada karoknya ada karoknya ada karoknya yang sarkam terkenal ini yang ini kan sarkam tapi yang ini kan red light district oh prostitusnya kan kayaknya terlalu besar di serius apa itu? orang ngerti apa saya ngerti ada karoknya apa itu? apa itu? apa itu? apa itu? ke Belanda gak? ya habis ini ya kemarin udah mau ke Belanda ya? karena pandemi itu aku kan suka mengaruh itu kemarin aku sempat mau ke Belanda Belanda aja santai woi santai berarti ada ya ada ada ya itu kan semua orang mungkin udah tau loh tapi ada loh apa gak waktunya lagu Belanda yang populer di Indonesia itu juga ada loh ngerti ya apa? kau masih gadis gari gadis santai maaf maaf apa ya? aku pernah gini ya Agus asuh turu gini kan meneng ini Belanda gitu kan kan seorang pemain sepak bola ini pacarmu bisa pemain volley yang kita lihat di sosial media ya itu apa sebenarnya seliranya memang pengen cari yang atlet juga atau memang ya memang jodohnya kalau mau dia bisa yang pilih yang harus ketemu dengan dia ya itu gak tau gak pernah gak pernah ketemu ini ketemu ini ketemu ini pelatnas enggak ketemu ini ketemu ini ini poli ini 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 pacarmu ini 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 Instagram ini proliga kan sempat bumi banget dengan Indonesia terus masuk ini terus yaudah di Jakarta itu kamu udah di Belanda ya? pulang gak di Belanda pas abis trial itu 2020 lah 6 bulan itu ya? 6 bulan bukan sebulan sebulan trial di Belanda pulang tapi sebelum itu udah chat-chatan lama setelah 2 bulan chatnya apa itu? chatting kan bukan chatting terus yaudah pas pertama ketemu ketemu pas pertama ketemu pas dia juga off season aku juga off season terus tanya mau kemana? gak tau aku pengen ke Labuan Babjo dia mau ikut oh kamu yang mau ke Babjo? iya enggak gak ada planning buat ke sana cuman minta rencana ide rencana ide tak jelas siapa ngerti gelap? oh yaudah oh yaudah kapan? kapan? besok berangkat eh? besok? iya besok yaudah berangkat besoknya kalau habis ketemu besok aku langsung berangkat ini Labuan Babjo maka TWDW itu sama-sama kan baru ketemu di Jakarta TPR ketemu di Jakarta TPR TPRnya apa? TPRnya apa? TPRnya apa? TPRnya apa? TPRnya apa? TPRnya apa? tempat P P bayaran R Rukiah tadi Rukiahnya bayar bro rawatannya belum ini kreasi yaudah habis itu berangkat ke Babjo berdua saja udah temen sih udah temen iya iya gait lah ya gait lah terus yaudah yaudah berapa tau itu orangnya? apa namanya? aku kurang hati ya? yaudah oh yaudah yaudah terus yaudah disana hampir dua minggu yaudah 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 habis Babjo ke Bali yaudah 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 waktu itu aku benar kayak kan karena udah jatuh cinta sih bukan bukanlah aku gak pulang Indonesia sebelum pandemi itu yaudah yaudah eh pandemi pas buka-buka yaudah yaudah pandemi lalu aku ini mbak ini orang 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 yaudah jalan juga lah jalan juga tapi pacaran 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 jadi kamu long trip banget masih lagi tekanan Indonesia langsung ke Bali kan sama Bali itu lho sempat terus yaudah refreshnya aja terus ke Bajo ke Bajo ke Bali habis itu pulang sendiri sendiri itu dia ke Bandung aku ke Jogja semakin dekat semakin dekat semakin dekat yaudah habis itu ketemu lagi yaudah sampe ya sampe sekarang Bar Bali sekolah balik mbak Sape sayang udah makan belum yaudah aku udah sampe lho 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 akhirnya pacaran yaudah berapa lama obrigoda lho 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 ibu lho Rukiah? Rukiah? Aku pilih Rukiah Apa? 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 Pertanyaan besar, masalah besar ini Kan pacarmu atlet voli dibur? Pacarmu seperti ini? Misalnya ada apa? Ada apa? Minder atau tidak? Minder apa? Untuk aku tidak? Aku cek Sebenarnya ada rambut sedikit Ritual ngebantu Ritual ngebantu Cepatnya seperti hal-hal Tapi kalau misalnya pacarmu seperti ini Karena orang kisah kan ada gudung Ada apa? Kisah? Pakarnu sudah ada gudung Tadi gak ada tau Orang Orang jadi pengharang Cuma masalahnya mungkin pacarnya terlalu Nampaknya Nampaknya Aku yakin Duhur-tenan soalnya aku terlalu penting Kenapa tau ada jalan Sulu? Duhur? Aku yang pertama nih Bojong sih? Suprat Tentang banget Tapi dua barat Kita bunuh aja Mbaknya Duhur Pertama kamu kaget, berapa lama tadi? 2 tahun lebih lah LDR ya kamu berarti ya? Seringnya LDR ya, makanya Misalnya pas ketemu balik gini Di pol pol kayaknya ketemu Kerinduannya Kaya raka kasmaran ini Semua raka kasmaran ini Bang! LDR ya? Bahaya loh LDR ya? Tapi gimana sih kenapa kamu bisa sampai 2 tahun Penjaran RDR Kita semua punya kesibukan masing-masing Kamu menyikap ini? Dia tau apa yang kamu kerjain kayak Habis latihan, makan, paling turu Turu, tangi-tangi, tapi turu Paling loh Paling! Paling! Paham paling! Kamu sih gak ngerti? Paham ya? Paham ya? Maksudnya 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 Kayak gitu ya Punya kesibukan dia latihan-latihan capek Terus sering tanding Aku juga kayak gitu ya Jadi kita jarang chat inteng Tiba-tiba pas udah selesai semua kita telepon Kayak hari ini ngapain Ngapain aja gitu-gitu Bahannya oke Bahannya oke ya Bahannya oke Terus kita tidurnya juga cepet kan Karena pelatihan pagi Sleep call ya Pak? Sleep call jarang Dari pada sleep call sleep together Maksudnya sleep together tuh dia tidur di Belanda dan Indonesia Atau tidurnya jamnya bareng Maksudnya kan LDR Iya LDR Iya makanya Kacik 5 jam baru 6 jam kacik WIB waktu Indonesia dan Belanda WIB waktu Indonesia dan Belanda WIB waktu Indonesia dan Belanda Ada yang kesel aku WIB Kacik bareng kembar mau Gus Habis ini mau ke mana Gus? Ya pastinya pengen ke Eropa Pastinya di Eropa Pastinya Saatnya apa Gus? Pengen mencoba Coba mencoba Faktornya bayar ya Jadi memang Aku juga suka Menantang 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 Keluar dari Yona Nyaman Pasti beda banget ya Maksudnya Liga Indonesia atau Liga Iya lah Di luar itu kan juga susah Ibaratnya ada tempat baru Terus kan dikucilkan Misalnya Raisa survive disitu kan pasti Raisa bergaul Nah aku kan Pengen mencoba Tak tantang Karena aku orang Indonesia Nanti misalnya aku udah gagal di Eropa Nanti kan baliknya ke Indonesia Bukan ke Eropa Iya Iya itu sih Pertanyaan terakhir Setelah harapan Setelah harapan Cita-cita Agus Kati Ya Pastinya tahun ini Eh tahun ini Nanti Pengennya Stay di Eropa dulu Terus bisa Apa Memberikan yang terbaik lah Buat tim Terus Buat cara sendiri juga Itu membuktikan kedepannya Ke diri sendiri Kalau misal Aku tuh mampu sih Amin Rasio-sio aku ngapain Terima kasih Coach Rasio-sio aku Apa? Aku rasio-sio 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 kayak aku Buat Buat Mati Sub indo tak Sub indo vite Sub indo by broth3rmax But Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Biar kayak temen-temennya Podcast Cangkemen, bakal Disoteng, dati, masuk Youtube, masuk Podcast Ladies and gentlemen Selamat menyaksikan rumor Hei, 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 hei Pala sih Podcast, biar kayak temen-temennya